Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan channel Bunga Nobita di video kali ini saya akan memperbaiki HP Oppo R1 F dengan keluhan mati secara tiba-tiba tanpa sebab dan di charger pun tidak ada tanda-tanda kehidupan eh untuk lebih jelasnya sekarang saya akan cek lanjut lagi untuk memastikan kerusakannya Hai sekarang saya akan coba tancapkan charternya kembali dan benar saja jangankan indikator getarnya pun tidak ada Oke untuk selanjutnya sekarang saya akan mencoba bongkar terlebih dahulu hai 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 sekarang saya akan coba copot dulu baterainya untuk mengecek tegangannya sekarang saya akan coba cek konektor baterainya apakah ada tegangannya atau tidak dan ternyata disini terlihat tegangannya tidak ada sama sekali lantas aja HPnya tidak mau hidup dan di charger pun tidak ada tanda-tanda notifikasi apapun kemungkinan baterainya sudah rusak sekarang saya akan coba bongkar dulu baterainya mudah-mudahan cuma piusnya yang terputus yang menyebabkan tegangan tidak keluar menuju konektor selamat menikmati selamat menikmati Hai dan inilah pin baterainya antara min dan plus sekarang saya akan coba cek lagi tegangannya Hai kedua fin min dan plus Hai dan ternyata pada pin baterainya tegangannya bisa terbaca Hai diantara min dan plus Hai namun pada konektor tegangan tidak tampil sama sekali Hai ini kemungkinan BMS nya bermasalah Hai sekarang saya akan coba cari dulu piusnya Hai biasanya terdapat satu dua pius Hai dan inilah piusnya sekarang saya akan coba cek dulu apakah terputus atau tidak sekarang saya akan coba cek dengan multitester analog untuk mengecek piusnya ternyata piusnya juga masih bagus jarumnya pun masih berjalan oke ini mungkin bermasalah pada fleksibel yang menyebabkan tegangan terputus oke untuk menghilangkan penasaran sekarang saya akan coba-coba untuk menjemper piusnya saya akan coba jamper dulu oke sudah selesai sekarang saya akan coba tes kembali konektor baterainya dan alhamdulillah sekarang pada konektor baterainya sudah tampil tegangan di sini sudah terbaca tegangannya oke sekarang saya akan coba pasang pada handphone mudah mudah-mudahan sekarang hapenya bisa hidup kembali kita akan coba dan alhamdulillah sekarang indikator chargernya sudah tampil nah ternyata ternyata disini penyebabnya adalah pius disini sudah saya jamper oke sekarang saya akan coba hidupkan handphone sebelumnya sebelah handphone nya sudah bisa menyalakan kembali oke sepertinya sudah normal sudah bisa hidup oke itulah sedikit tutorial dari saya semoga bermanfaat sampai bertemu kembali dengan tutorial-tutorial selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati